Dengan Mas siapa ini? Saya dengan Lexi Mas Lexi sebagai? Saya Project Manager Oto Bursa Tuproblok 2022 Mas Lexi, mungkin bisa diceritakan acara hari ini itu acara apa sih Mas? Jadi Oto Bursa Tuproblok 2022 ini acara yang ke-22 kali kita bikin Ini adalah Festival Bursa dan Lapak Otomotif Baru dan Bekas Dan ini adalah Festival UMKM Otomotif Terbesar di Indonesia Oke, kalau untuk tenannya sendiri ada berapa jumlah tenannya dan mayoritas dari mana aja nih Mas? Wah banyak banget sih, kalau jumlah tenan itu sekarang udah ratusan ya Bahkan kita sekarang udah sampai ke 200an, ke 200 lebih Dan totalnya itu terdiri dari banyak tenan bursa dan lapak otomotif Mobil dan motor, kemudian ada hobby, fashion, gaya hidup, dan banyak barang antik Jadi buat teman-teman yang datang disini sebetulnya puas banget sih Dan gak bisa cuma bisa beli aja sih, bisa jual juga disini Oke, lalu untuk tujuan dengan adanya Oto Bursa ini apa Mas? Tujuannya sebetulnya kita ingin memfasilitasi teman-teman UMKM Otomotif Apalagi industri otomotif, bukan industri yang terdapat pandemi Makanya tahun ini jelaran yang kita buat untuk memfasilitasi UMKM ketemu sama konsumennya Tapi di satu sisi kita juga pengen ngajak industri buat bangkit kembali nih Dan pencinta otomotif udah kangen banget sama acara kami Jadi kita bikin tahun 2022 ini harapannya bisa membangkitkan industri otomotif Oke, kalau untuk manfaatnya untuk masyarakat itu sendiri apa Mas? Ya sebetulnya manfaatnya banyak banget Apalagi teman-teman yang punya otomotif ya, hobinya otomotif gitu Pertama, kita bisa tahu produk terbaru dari pendaraan-pendaraan mobil dan motor Kedua, kita juga memberikan banyak pilihan dari mulai produk aftermarket sampai produk aksesori